Oke guys, balik lagi di channel youtube Bang Jimmy. Nah jadi di video kali ini guys, Bang Jimmy bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua, para youtuber pemula. Yaitu gimana caranya untuk upgrade TubeBuddy gratis terbaru di tahun 2022 ini guys. Nah seperti yang kalian ketahui sendiri guys, kalau tools TubeBuddy itu sangat berfungsi ataupun sangat berguna untuk kita para youtuber dalam mereset keyword ataupun SEO kata kunci di video youtube kita. Nah TubeBuddy sendiri guys, itu kalau kita baru install ya guys ya, baru install itu kita masih pakai yang starter guys ataupun masih pakai yang bawaan dari TubeBuddy-nya. Jadi kita nggak bisa pakai fitur-fitur semuanya dari TubeBuddy karena kita belum di-upgrade. Dan di-upgrade sendiri itu pun kita harus berbayar ke TubeBuddy-nya. Nah gimana sih caranya biar kita bisa pakai lisensi yang gratis TubeBuddy-nya? Di video kali ini Bang Jimmy bakal bongkar trik dan tips biar kita bisa pakai TubeBuddy versi starter-nya tapi di gratis upgrade ke Pro ataupun Legend ataupun yang di atasnya guys. Nah jadi sebelum masuk ke videonya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika Bang Jimmy upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah jadi kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah oke guys jadi kita langsung aja ke video tutorialnya guys ya. Cara upgrade TubeBuddy gratis di tahun 2022 ini guys. Mungkin kelanjutannya di tahun ke depan-ke depannya caranya bakalan sama aja guys. Oke caranya sangat gampang sekali. Kalian tinggal masuk aja ke dalam browser. Nah ini kalian kalau menggunakan komputer ya kalian bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome guys. Nah untuk pertama kalian masuk ke dalam YouTube studio kalian. Kita tunggu sampai loading ya. Nah selanjutnya kalian tinggal install TubeBuddy-nya guys. Install TubeBuddy-nya seperti ini. Kalau kalian mau install linknya udah Bang Jimmy taruh di deskripsi. Toolsnya gunanya untuk reset SEO ataupun kata kunci video kita guys. Oke selanjutnya disini ada TubeBuddy ya. Nah ini TubeBuddy-nya. Ini masih resensinya masih starter. Jadi kalau kalian mau upgrade tinggal upgrade now. Tapi ini berbayar. Kalau berbayar sendiri kalian bisa menggunakan kartu kredit ataupun Paypal guys. Kalau kalian punya saldo. Oke disini Bang Jimmy masih pakai lisensi yang starter. Kita akan coba tes ya. Launch Keyword Explorer-nya. Kita bakal coba cari kata kunci ya. Misal ya cara menjadi YouTuber. Kita akan mencari kata kunci dulu. Cara menjadi YouTuber. Ini misalnya kita mau buat video guys ya cara menjadi YouTuber. Nah disini guys ini ada fitur Unweighted dan juga Weighted seperti ini. Nah ketika kita klik yang di bagian Weighted-nya ini belum terbuka. Karena kita masih starter-nya no guys. Eh starter-nya, sorry lisensinya masih starter. Dan kalau kalian mau terbuka ini harus upgrade ke Pro ataupun lebih tinggi lisensinya. Misalnya kayak ada Legend juga untuk starter-nya. Nah seperti ini kan kalian terbatas juga ya. Di bagian tag-nya kalian terbatas hanya terbuka 3 dari 241 total tag yang bisa kalian pakai. Nah selanjutnya di bagian video topiknya ini juga cuma 3. Pokoknya semuanya 3 disini guys. Nah ada 3 juga. Jadi kalian akan kesulitan kalau mau reset kata kunci ataupun keyword-nya. Reset SEO-nya juga. Oke gimana caranya biar terbuka semua. Jadi kalian tinggal masuk aja guys ya. Kedalam sini guys. Ada bagian to-buddy-nya. Terus kalian pergi ke My Account. Nah terus kalian pergi ke to-buddy dashboard. Nah setelah itu kalian akan diminta ataupun akan login menggunakan email kalian guys. Nah setelah itu guys. Setelah kalian login ya. Setelah kalian login. Maka akan ada di sini dashboard to-buddy kalian. Nah selanjutnya di bagian dashboard ini guys. Ada bagian ini guys. Good news. Berita baik. Channel kita memperoleh kualifikasi untuk mencoba to-buddy secara gratis dengan sponsor. Nah kalian tinggal klik here aja nih. Ada klik here ya. Kita klik. Nah maka di sini akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Agar kita bisa mendapatkan lisensi to-buddy-nya secara gratis. Nah di sini kemarin sudah ada ya guys ya. Di sini guys ya. To-buddy gratis ya. Sudah Bang Jimmy pakai. Jadi di sini ada aktivitas yang bisa kalian lakukan. Nah misalnya seperti ini. Complete survey. Jadi kalian tinggal mengikuti survey ini aja. Kita akan coba complete survey-nya. Kita akan coba. Karena di sini kemarin banyak ya. Jadi Bang Jimmy pakai terus aja guys. Karena mumpung masih banyak yang gratis. Nah di sini kalian bisa isi aja. Terserah kalian mau isi berapa guys. Misalnya ini kalian isi. Terserah. Terus kalian isi. Pokoknya isi semua. Terserah kalian. Kalian terserah ya. Bang Jimmy juga gak ngerti bahasa Inggris ya. Isi-isi aja terserah ini gak masalah. Oh sorry. Ini masih ada yang kosong. Setelah itu. Kalian tinggal tunggu aja. Maka akun kalian. Akan berubah lisensinya. Dari tadi ya. Tadi masih starter. Ini kalau kalian reload. Ini bakalan berubah menjadi pro. Oke kita reload. Nah lisensinya sudah berubah. Sudah up guys. Menjadi start. Tapi di sini ada durasi guys. 6 hari ya. Jadi ada banyak sekali durasi. Ini 6 hari. Terus kalau kalian mau upgrade lagi. Kalian tinggal pilih aja nanti guys. Di bagian sponsornya tadi guys. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ini Bang Jimmy cuma ngisih surpay. Jadi dia dapat 6 hari. Ada juga yang membuat video tentang TubeBuddy. Penggunaan tools TubeBuddy. Nah itu kalian bisa dapat 2 minggu. Ada terus ada yang dapat lagi 2 minggu. Kalau gak salah apa ya. Kemarin Bang Jimmy kalau gak salah sarannya harus 200 subscriber ya. Nah itu Bang Jimmy promosi TubeBuddy juga dapat 2 minggu. Nah ini kalian bisa pakai guys. Untuk optimasi channel Youtube kalian. Nah jadi misalnya. Misalnya kalian buat video ya. Buat video. Buat video sebanyak mungkin. Nanti baru kalian upgrade TubeBuddy-nya. Lalu kalian perbaiki deskripsi dan judul video kalian. Jadi jangan kalian itu nanti. Buat satu per satu. Itu bakalan lebih lama guys. Bakalan gak kepakai TubeBuddy-nya. Kalau seperti ini kan kalian bisa analisa semua guys. Video yang sudah kalian upload. Kalian tinggal perbaiki aja. Optimasinya menggunakan TubeBuddy ini. Nah ini resensinya udah berubah start. Kita akan coba. Misal tadi ya. Cara menjadi Youtuber. Cara menjadi Youtuber. Nah dia bakal banyak terbuka untuk keywordnya guys. Kita coba Explorer. Kita bakal coba Explorer. Nah disini banyak ya. Sudah terbuka. Yang Wakti-nya juga. Ini sudah terbuka. Nah terus selanjutnya di bagian Google ini. Nah pencarian Google ya. Ini kata kunci yang dicari di Google. Sudah terbuka. Video topiknya sudah terbuka. Terus tag yang bisa kalian gunakan untuk judul video ini. Keyword ini. Nah ini juga sudah banyak. Nah guys. Kalian bisa pakai semuanya. Oke mungkin segini dulu guys ya. Untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan. Kalian tinggal ke komentar aja. Kalau kalian suka dengan videonya. Kalian bisa klik like. Dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.